Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Komunikasi Efektif dalam Pendidikan Anak Usia Dini Jadi, apa sih yang dimasuk strategi? Strategi adalah sebuah rencana atau langkah-langkah yang dilancang untuk mencapai tujuan tertentu Sedangkan komunikasi yaitu proses penyampaian dan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih Dengan cara verbal maupun non-verbal Orang yang menyampaikan pesan atau isi materi disebut dengan komunikator Dan orang yang menerima pesan disebut dengan komunikan Teman-teman tau gak sih kapan komunikasi dikatakan efektif? Jadi, komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan komunikator Dapat diterima dengan baik dan mendapatkan feedback atau timbal balik Dari komunikan sehingga tidak terjadi persepsi atau salah anggapan Komunikasi yang efektif anak usia dini terjadi pada saat orang tua menyampaikan pesan Dan anak mampu untuk menerima, memahami, lalu menyampaikan pesan dengan baik Pada saat proses komunikasi yang harus diperhatikan orang tua yaitu memahami kondisi anak Serta membangun suasana yang aman dan nyaman sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan baik Agar komunikasi berjalan dengan baik, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua atau pendidik Yang pertama, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian Teman-teman, kita pasti tidak suka jika diabaikan, begitu juga dengan anak-anak Pada saat situasi tertentu, anak-anak menginginkan apa yang mereka bicarakan supaya diperhatikan dan didengarkan Bahkan, supaya didengarkan, mereka akan melakukan hal-hal untuk mencari perhatian Misalnya, dengan memanggil ibunya atau ibu gurunya secara terus menerus Jika menghadapi situasi ini, hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan bertanya kepada anak Apakah kamu ingin berbicara dengan ibu? Jika anak mengatakan iya, maka luangkanlah waktu untuk mendengarkan terlebih dahulu Lalu kita bisa merespon perkataan anak Yang kedua, menggunakan kalimat pintu pembuka Dengan menggunakan kalimat pintu pembuka, akan mendorong anak berbicara lebih banyak Dan mengungkapkan berbagai ide-ide dan perasaan mereka Dengan memungka pembicaraan, anak akan merasa bahwa kita benar-benar mendengarkan dan tertarik pada apa yang dia bicarakan Misalnya, anak bercerita Ibu, tadi di sekolah adik-adik teman baru, bu Dan kita bisa meresponnya dengan kalimat Wah, benarkah? Lalu gimana lagi, nak? Apakah temanmu itu baik? Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan ekspresi wajah tersenyum Ketika sedang berkomunikasi dengan anak, hindari merespon dengan ekspresi wajah yang cemberut Anak pasti akan merasakan dan akan membuat dia tidak nyaman Jadi usahakan untuk menunjukkan ekspresi yang bahagia Ketika anak bertanya Ibu, ini apa namanya bu? Buku, nak Teman-teman, ini adalah cara merespon anak yang kurang efektif ya Seharusnya, ini namanya buku, nak Buku biasanya untuk menulis Dan yang keempat, berkomunikasi dengan dukungan atau penerimaan Jika anak mengetahui bahwa kita menerima apa adanya Hal itu akan menjadikan anak untuk tumbuh, berubah, dan merasa nyaman Yang kelima, menggunakan perkataan yang mudah dimengerti oleh anak Hindari kalimat yang terlalu panjang Anak-anak biasanya lebih mudah memahami kalimat yang pendek dan langsung to the point Hindari kalimat yang terlalu lumit atau berbelit-belit Yang akan menimbulkan kebingungan pada anak Contohnya, ketika kita mau meminta tolong kepada anak Dek, tolong ambilkan anu itu yang ada di atas meja Sebaiknya ini jangan dilakukan ya Jika kita membutuhkan bantuan hendaknya Kita menggunakan kalimat yang jelas seperti Dek, ibu minta tolong ambilkan pena di atas meja Hal yang kita tuju jelas sehingga membuat anak tidak kebingungan Yang keenam, menggunakan kata-kata yang baik Menggunakan kata-kata yang baik bisa digunakan untuk memberi semangat dan membentuk motivasi pada anak Misalnya, terima kasih karena telah membantu ibu membereskan mainan Ketika berkomunikasi dengan anak usia dini Ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar komunikasi berjalan dengan baik dan mendukung perkembangan anak Yang pertama, hindari perkataan jangan atau tidak Kata jangan dalam berkomunikasi dengan anak dapat menurunkan kualitas hubungan kita dengan anak Dan akan membuat anak tidak percaya diri Seperti, jangan masuk ke dalam kelas menggunakan sepatu Ini contoh kalimat kurang efektif ya teman-teman Sebaiknya yang dapat pendidik lakukan yaitu dengan mengucapkan Silahkan masuk ke kelas anak-anak Tetapi sebelum masuk, sepatunya dilepas terlebih dahulu ya Yang kedua, mengabaikan atau mengesampingkan perasaan anak Jangan mengabaikan atau meremehkan perasaan mereka Hal ini dapat berpengaruh pada gangguan emosionalnya Mereka mungkin merasa tidak dihargai, tidak aman, atau tidak dicintai Yang dapat menyebabkan konflik internal dan kesulitan dalam mengelola emosi mereka Ketika perasaan anak diabaikan, mereka mungkin merasa tidak berharga atau tidak penting Ini dapat mempengaruhi harga diri mereka dan membuat mereka merasa kurang percaya diri Yang ketiga, tidak memberikan kesempatan berbicara kepada anak Ketika anak tidak diberi kesempatan untuk berbicara, mereka mungkin merasa tidak dihargai, diabaikan Yang dapat menyebabkan rasa frustasi, rendah diri, atau bahkan depresi Komunikasi yang efektif melibatkan dua belah pihak dalam proses berbagi Dalam rangka membangun komunikasi yang penting untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara Dan orang tua mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menghargai pendapat anak Dari materi yang telah saya sampaikan, maka dapat saya simpulkan bahwa komunikasi efektif yang dibangun di lingkungan Khususnya keluarga sejak usia dini akan terjalin hubungan penuh kasih sayang dan harmonis Membangun komunikasi orang tua dan anak usia dini tentu berbeda dengan remaja atau orang dewasa lainnya Cara yang digunakan oleh anak usia dini masih sederhana Oleh karena itu, orang tua harus mengetahui dan menyesuaikan cara-cara berkomunikasi dengan anak Anak-anak adalah sumber kegembiraan dan keajaiban Lihatlah dunia melalui mata mereka, maka kamu akan menemukan keindahan yang tersembunyi di sekitarmu Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun Saya ucapkan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb